Halo teman-temanku Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bagi kalian yang sedang menonton video ini Dan pagi ini saya sedang berada di Pool atau garasi Bus Pajaya Di jalan Ring Road Selatan, Yogyakarta Di sini ada beberapa bus Yang sedang perpal ya Ada yang baru tiba Ada juga yang akan dipersiapkan untuk berangkat nanti siang Oke teman-teman Di belakang saya ada Bus Pajaya Jurusan Badung, Lampung Kita akan intip interiornya seperti apa Kenyamanannya seperti apa Untuk kita bisa berbagi informasi mengenai fasilitas dari bus ini Oke teman-teman Ikuti terus video dari saya Dan jangan sampai ketinggalan Bus Pajaya ini dibalut dengan karoseri dari Laksana SR2 HD Prime Karoseri yang berada di Ungaran Jawa Tengah Oke kita lihat Headlamp nya ya Ini teman-teman untuk Headlamp nya Dan ini untuk fork lamp nya Dan di depan tidak ada lampu ya Maksudnya lampu untuk kabut gitu Tambahan SR2 HD Prime Yang diproduksi dari pabrik Laksana Dan di depan di atas kaca Ada tulisan rayeknya Lampung, Badung Ia bago ini Merak, Jakarta, Cirepon, Tegal, Semarang, Magelang, Jakarta, Solo, Madiun, Japanan, Robo, Ligo, Betapa, Bini, Manuk Dengan kelas non-ekonomis Eksekutifnya Ini bus pion dari Vaksana SR2 Gagah ya teman-teman ya Bus nya masih bagus Oke kita intip interior nya Nah ini untuk tangga masuk ke dalam Nah untuk pintunya ini Sliding ke belakang ya Oke kita lihat ke dalam ya Nah untuk dashboard dari bus Bus Pajaya ini Sudah Memakai seperti ini ya Semi kulit ya ini teman-teman ya Nah ini disini tetap ada Mereknya Legacy Legacy SR2 Inovasi dari Legacy SR1 Dan ini Ada laci nya ya Nah oke kita lihat dari Head unit nya Ini untuk head unit dari bus Bus Pajaya Oke Head unit Kemudian Ini untuk equalizer nya Untuk mengatur Potensio suara Ya bass nya mau seberapa Treble nya Echo nya Oke Kemudian ini untuk Youtuber Squad Perwarjo Bus Hunter Ya Ini ada Alamat Instagram nya Teman-teman bisa follow Nah ini untuk Lampu Baik itu lampu dalam Lampu luar Nyalakan TV Lampu toilet Ini ada colokan USB Ini teman-teman Disini Ada yang 1A Ada yang 2,1A Tapi gak boleh Ngecas Kamera ya Nah ini Ada potensio Sorry maaf Ada Setelan untuk AC Jadi untuk Mengatur Suhunya Apakah dia auto Atau memang Kita buat Manual ya Jadi Kita atur sendiri Mau berapa derajat 22 Dengan Kipas nya Mau seberapa Kencang Thermo Air Untuk dashboard Seperti itu Dan ini untuk Speedometer nya Oke Yang penting Di Memakai Sasis Mercedes Benz OH OH 1526 Ya 1526 Generasi pertama Jadi berarti Ini Bodi nya ini Rombakan lagi ya Teman-teman Dipasang lagi Yang baru Gak tau dulu Sebelumnya Bodi nya Pake apa Dan disini Ada untuk Mahan panas Pake ini dia Cakep Ada kotak Untuk Obat-obatan P3K Dan juga Alat Pemadam Api Pagian depan Ini ada Jam Disini Ventilator AC nya Disini ya Teman-teman Untuk Crew nya Terus Di atas Ada Lampu Dan ini Lakukan Untuk Interior nya Bagus ya Bagus Suka Saya Ini dari Legacy Dan Agak sedikit Sedikit Kayak Pake Sunroof Juga Hampir Sama Dengan Karuseri Tentrum Yang Avante Teman-teman Ininya Condong Melengkung Atasnya Kaca atasnya Nah oke Teman-teman Untuk Bagian Crew Dan Penumpang Diberi Sekat Untuk Pembatas Bagi Crew Dan Penumpang Jadi Untuk Teman-teman Yang Mau Merokok Silahkan Di Tempat Crew Di Bagian Sini Karena Di Dalam Tidak Boleh Merokok Karena Pake AC Oke Kita Intip Bagian Dalamnya Oke Kita Tarik Ini Di Dalamnya Masih Seperti Ini Teman-teman Jadi Ini Busnya Belum Dibersihkan Masih Berantakan Karena Baru Tiba Kemarin Sepertinya Tiba 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 Tadi Malam Kalau Nggak Salah Dan Ini Untuk Seatnya Dia Sudah Memakai Reslek Ya Teman-teman Sudah Memakai Reslek Untuk Kursinya Itu Diproduksi Dari Rimba Kencana Nah Ini Ada Alamatnya Janti Nomor Satu Malang Nomor Teleponnya Ada Disitu Untuk Pembuatan Kursinya Dan Juga Bus-bus Pajaya Ini Dilengkapi Dengan Bantal Bantalnya Enak Nih Nempel Di Leher Dan Selimut Tapi Nggak Boleh Dibawa Pulang Ya Ini Kadang Ada Yang Usil Juga Ada PO Yang Itu Kadang Sampai Di Tujuannya Selimut Nilang Satu Bantalnya Nilang Satu Kasian Krunya Kasian Juga PO Nah Ini Bangku Bangkunya Sedang Di Ambil Teman Teman Jadi Ini 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 Dipel Ya Mungkin Ini Bangkunya Akan Dilap Ataupun Dijemur Ya Mungkin Sudah Banyak Debunya Ini Ini Ada Disini Ada TV Untuk Menunjang Hiburan Bagi Penonton Yang Sedang Dalam Perjalanan Ada Dua TV Dan Teman Teman Kakinya Jangan Ditaruh Disini Oke Enggak Enggak Sopan Nah Kemudian Ini Warning Khusus Cas HP Tidak Untuk Power Bank Jadi Enggak Boleh Teman Teman Jadi Saya Ingatkan Selalu Tidak Boleh Nge Cas Power Bank Nah Disini Ada Colokan Listrik Hanya Untuk Handphone Dan Disini Ada Speakernya Dan Untuk Bagasinya Bagasinya Tutup Buka Tutup Nah Jadi Elegan Banget Busnya Kayak Bagasinya Pesawat Ini Elegan Banget Ini Kita Lihat Bagasinya Bagus Dan Ini Relief Ini Partisinya Ini Saya Senang Halus Suka Saya Untuk Hand Rest Pake Hand Rest Halus Juga Teman Teman Jadi Benar Benar Nyaman Untuk Setelan Bangkunya Bagus Masih Bagus Ada Seatbelt Juga Teman Teman Untuk Menjaga Keamanan Kenyamanan Penumpang Ini Ada Seatbelt Nanti Dibersihkan Semua Ini Sama Crew Untuk Berangkat Menuju Lampung Oke Kita Akan Hitung Jumlah Seat Yang Ada Di Bus Pajaya Ini Ada 7 Baris Sampai Pintu Jadi Kalau Saya Ngitung Sampai Pintu Belakang Teman Teman Toilet Ke sana Tidak Dihitung Jadi Ada 7 Baris Kali 4 28 30 Seat Jadi Memang Untuk Kelas Eksekutif Itu Jumlah Penumpang Itu Maksimal 30 Seat Untuk Apalagi OH 1526 Agak Panjang Kalau Zaman Dulu OH 1521 1518 Itu Hanya 6 Baris 6 Kali 4 24 25 26 Oke Ini Sedang Berantakan Teman Teman Jadi Dimaklumi Aja Sekarang Kita Intip Toilet Ingat Gunakan Toilet Hanya Untuk Berjalan Hanya Untuk Bus Berjalan Saat Bus Berjalan Tidak Digunakan Waktu Bus Berhenti Dan Digunakan Khusus Buang Air Kecil Saja Teman Temannya Karena Bus Ini Tidak Memiliki Safety Tank Nanti Bahaya Nanti Kayak Video Viral Kemarin Itu Nanti Dan Ini Untuk Tempat Tidur Kru Dan Disini Masih Ada Satu Space Lagi Teman Teman Jadi Sebenarnya Kalau Seat Mau Ditambah Juga Bisa Ya Tapi Jadinya Agak Sempit Nanti Ini Sudah Standar Dari Bus Pajaya Seat 30 Oke Kita Lihat Toilet Ya Ini Untuk Toilet Ya Tetap Di Dalam Ventilator Ventilator Pentingin Yang Memberikan Udara AC Ya Oke Nah Ini Masih Bersih Jangan Lupa Habis Pakai Harap Disiram Untuk Toilet Oke Kita Tutup Lagi Lagi Oke teman-teman, itu tadi interior dari bus Puspa Jaya dengan kelas eksekutif dengan fasilitas AC toilet, bantal selimut, makan, snack, dan setiap seatnya ada race legnya, dan ada sabuk pengaman, dilengkapi colokan listrik, dan juga entertainment yang ada. Oke teman-teman, teman-teman bisa coba untuk bus Puspa Jaya ini, jurusan Lampung dari Yogyakarta, dan diberangkatkan, saya kurang tahu jamnya ya, jam 10-an gitu teman-teman, atau jam 2-an gitu ya, nanti coba saya tanya ke dulu-nya ya. Oke teman-teman, kita lihat dulu exterior dari bus-bus Puspa Jaya ini. Nah kita, setiap kita itu teman-teman punya selera ya, sukanya di Putro, atau Laksana, atau Tentrum ya. Semua karuseri itu punya ciri khas masing-masing. Nah ini, masih pakai sasis ya, jadi belum space frame, masih ada sasis yang melintang. OH-1526 Buggy, serinya ini, yang pertama. Kemudian dirombak lagi nih teman-teman, karena ini karuserinya yang legacy ini, ini yang termasuk model baru ya. Nah ini model baru nih, SR2 yang model baru. Jadi kan nggak mungkin tuh, masa baknya model baru, terus sasisnya, yang 526 yang serinya OG itu, yang setirnya palang 1, kan nggak mungkin ya, mesti sudah palang 4 gitu. Koreksi ya teman-teman, kalau ada salah ya. Oke, ini masih pakai perdaun ya teman-teman. Dan disini juga ada beberapa bus yang sedang parkir. Ini yang sudah dibersihkan, yang akan berangkat hari ini. Jadi keberangkatannya itu, ke Lampung itu pukul 1 ya, tadi kata bapaknya jam 1 ya. Lampung, Onosari, Lampung, Onosari. Lampung, Badung, sama. Lampung, Yogyakarta. Oke teman-teman, demikian review bus-bus Pajaya dari saya, Miracle Transport Station Vlog. Dan saya rekomendasi teman-teman untuk menggunakan jasa bus dari Pajaya untuk turusan Lampung dan sekitarnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.